Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah harga komoditas bawang yang naik yaitu bawang merah dan bawang putih di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bandung sudah mulai dirasakan pedagang sejak sepekan ini. Sejauh ini pedagang pun mengaku tidak mengetahui penyebab dari naiknya harga. Harga komoditas bawang merah dan bawang putih di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bandung mulai merangkak naik. Seperti di pasar tradisional Banjaran, kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, harga komoditas bawang naik signifikan bahkan sampai menyentuh angka 50%. Sebelumnya bawang merah dijual dengan harga Rp28.000, kini harga bawang merah untuk kualitas bagus dijual seharga Rp50.000 per kilogram, sedangkan untuk kualitas sedang dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Bawang putih kini dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram, dari harga awalnya Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga ini sudah mulai dirasakan pedagang sejak sepekan ini. Sejauh ini pedagang mengaku tidak mengetahui penyebab naiknya harga bawang. Ya, pengennya mah, jangan naik gitu ya, ada keperluan tapur mah nggak bisa di... Bawang, kemarin beli Rp9.000, kemarin naik di Rp12.500, nggak tahu, nanti naiknya lebih-lebih. Sementara itu, para pembeli khususnya ibu rumah tangga berharap kenaikan harga ini tidak berlangsung lama, mengingat resiko dapur tidak bisa ditunda-tunda karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Di samping naiknya harga komoditas bawang, sejumlah harga komoditas sayuran terpantau stabil, seperti kentang yang dijual seharga Rp12.000 per kilogram, tomat Rp8.000 per kilogram, jengkol Rp36.000 per kilogram, dan wortel Rp12.000 per kilogram.